Prediksi starting line up, head to head, prediksi skor dan kabar tim jelang laga Barcelona vs Pumas Unam. Barcelona akan mengakhiri laga pramusim mereka di Camp Nou saat mereka menjamu tim Liga Meksiko Pumas Unam dalam ajang trofi Johan Gamper. Pada hari Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekedar informasi, trofi Johan Gamper adalah pertandingan eksibisi tahunan yang diadakan setiap tahun sebelum dimulainya musim La Liga yang diselenggarakan oleh Barcelona. Berikut prediksi starting line up Barcelona vs Pumas Unam. Barcelona diprediksi akan memakai formasi 4-3-3. Marc-Andre Terstegen, BK, Ronald Araujo. Andreas Kristensen, Gerard Vick, Jordi Alba, Frankie De Jong, Gaffi, Sergio Busquets, Rafinha, Ousmane Dembele, Robert Lewandowski. Sedangkan Pumas Unam diprediksi juga akan memakai formasi serupa 4-3-3. Julio Jose Gonzalez, BK, Pablo Benevendo Pena, Arturo Ortiz, Nicolas Freire, Efrain Velarde, Dani Alvis, Igor Meritao, Leonel Lopez Gonzalez, Eduardo Salvio, Juandi Neno, Diogo de Oliveira. Juventus menjadi lawan tim Katalan musim lalu dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Barcelona. Pertemuan Barcelona dan Pumas Unam merupakan pertemuan kedua kalinya pada jadwal laga trofi Johan Gamper ini sekaligus ajang reuni Dani Alvis dengan mantan timnya dahulu. Sebelumnya, Barcelona dan Pumas Unam telah bertemu untuk pertama kalinya dalam jadwal pertandingan persahabatan pada tahun 1963 silam. Ketika itu, Barcelona mencatat kemenangan 6-1 atas Pumas Unam. Diprediksi sang juru taktik Xavi Hernandez akan menurunkan line-up yang kuat. Robert Lewandowski diperkirakan akan memimpin line-up, sementara Rafinha mungkin juga akan menjadi starter dalam pertandingan nanti. Sementara itu, Pumas Unam, Jorge Rufalcaba cedera dalam pertandingan Pumas melawan Pacuca dan diragukan tampil. Dia ikut melakukan perjalanan dengan squad ke Barcelona, tetapi diharapkan tidak memainkan bagian dalam pertandingan. Melihat dari statistik Barcelona yang kuat, prediksi skor dalam laga nanti Barcelona akan memenangkan pertandingan dengan skor 3-1. Demikianlah informasi yang saya sajikan kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.